Hanya budaknya yang merdeka Laut tak akan membiarkan penghuninya mintas Tak pula membiarkan penghuni daratan masuk ke dalamnya Air adalah rumah bagi ikan Binatang berbobot menembaki muka bumi Tak ada siasat atau giat bisa mengubah pengaturan ini Ketetapan ilahiyah mengunci begitu kuatnya Dan satu-satunya pembuka adalah Tuhan Melekatlah kepada penyerah diri dan ketundukan terhadap kehendak Tuhan, walaupun anak kunci dibentuk dengan benar Atom demi atomnya Tidak ada kunci yang bisa dibuka Kecuali oleh rahmat ilahiyah Ketika kau lupakan akal-akalmu sendiri Kebahagiaan akan datang padamu Dari terpadunya engkau Ketika engkau lupakan dirimu sendiri Engkau akan diingat olehnya Ketika engkau telah menjadi budaknya Barulah engkau merdeka Matilah sebelum engkau mati Engkau telah banyak menderita Tetapi engkau masih tetap berhijab Karena kematian itu suatu pokok yang mendasar Dan engkau belum mencapainya Dari tamu takkan berakhir sampai engkau mati Engkau tidak dapat menjangkau atap Tanpa menyelesaikan tanggapan jantung Walau hanya tersisa dua buah Dari seratus anak tangga Sang pemanjat yang telah keras berjuang Tetap saja terhalang dari menjejakan kaki di atas atap Walau tambang hanya kurang satu dari seratus debat Bagaimanakah caranya air sumur masuk ke dalam timba Wahai pejalan Takkan pernah engkau mengalami kehancuran kapal keberadaan diri ini Sampai engkau meletakkan pemberat terakhir Ketahuilah pemberat terakhir itu sangatlah pokok Ia pakaikan bintang yang menembus Yang muncul pada malam hari Ia menghancurkan kapal yang penuh ide jahat dan kesalahan Ini Kapal bangga diri ini Ketika ia sepenuhnya hancur Menjadi matahari di tengah lengkung biru aljana Selama engkau belum mati Dari tamu akan terus berkepanjangan Engkau akan dibadangkan manakala fajar mereka Wahai liwin dari tiros Ketahuilah matahari dari alam Ini tetap tersembunyi sampai bintang-bintang kita tertutup Gunakanlah tongkat itu kepada dirimu sendiri Hancurkanlah cinta dirimu Karena mata jasmannya ini bagikan sumbat pada pendengaranmu Engkau tengah menggunakan tongkat itu kepada dirimu sendiri Wahai manusia rendah Cinta diri ini adalah bayangan dari dirimu sendiri Dalam cermin dari tindakan-tindakanmu Engkau telah melihat bayangan dari dirimu sendiri Dalam cermin dari bentukku Dan telah meradang Ingin menempur dirimu sendiri Bagaikan singa yang terjun ke dalam sumbat Karena menyangka bayangan dirinya sendiri adalah musuhnya Tidak diragukan lagi Ketiadaan adalah lawan dari keberadaan Maksudnya adalah agar dari lawannya ini engkau Memerlulah sedikit pengetahuan tentang yang sebaliknya Pada saat ini tidak ada sarana Yang menyebabkan diketahuinya Tuhan Kecuali dengan penyangkalan kebalikan Dalam kehidupan kini Tidak ada saat yang tanpa jebalkan Wahai pemilih kesejatian Jika engkau menginginkan ketersingkapan hijab al-haq Pilihlah kematian yang beropeklah hijab Bukanlah ini kematian Yang kemudian membawamu ke dalam kubur Melainkan suatu kematian berupa transformasi jiwa Sehingga ia akan membawamu ke dalam suatu cahaya Ketika seseorang beranjak dewasa Masa kanak-kanaknya mati Ketika dia tumbuh putih Seperti orang Yunani Ia meninggalkan celupan hitamnya Yang bagaikan orang Afrika Ketika bumi menjadi emas Tidak ada tertinggal unsur bumianya Ketika sedih menjadi gembira Duri kesedihan Tidak ada tersisa Karenanya Sang Mustafa bersabda Wahai pencari rahasia-rahasia Jika engkau undang melihat Orang mati yang hidup Yang berjalan-jalan di atas bumi Seperti orang yang masih hidup Namun dia telah mati Dan jiwanya telah pergi ke Aljana Orang yang jiwanya memiliki tempat tinggal yang tinggi Saat ini ketika ajalnya tiba Tidaklah jiwanya dipindahkan Karena dia telah dipindahkan sebelum mati Rahasia ini hanya dipengerti dengan mengalami kematian Bukannya dengan menggunakan alat seseorang Tetaplah itu sebuah pemindahan Tetapi tidak Sama dengan pemindahan jiwa-jima dari mereka yang rendah Itu mirip dengan suatu berpindahan dalam hidup ini Dari suatu tempat ke tempat lain Jika ada yang ingin melihat seseorang yang telah mati Tapi masih tampak berjalan di bumi Biarkanlah dia memperhatikan Abu Bakar Sang Solan Yang dengan menjadi seorang saksi yang syir Menjadi pangeran kebangkitan Dalam hidup kebumian kini Tetaplah Sang Sidik Sehingga lebih yakin lagi engkau percaya kepada kebangkitan Karena itulah Muhammad merupakan Seratus kebangkitan jiwa disini dan gini Sebab terlarutkan dia dalam kematian Dari kehilangan dan keterikatan sementara Ahmad itu lahir dua kali di alam ini Dia memanifestasi dalam seratus kebangkitan Mereka bertanya kepadanya mengenai kebangkitan Wahai Sang Kebangkitan Berapa jauhkah jalan menuju kebangkitan Dan sering dia berkata dengan kefasihan bisu Adakah seseorang menanyakan kepadaku Sang Kebangkitan mengenai kebangkitan Oleh karenanya Sang Rasul yang membawa kabar-kabar gembira berkata dengan penuh makna Matilah sebelum engkau mati Wahai jiwa-jiwa mulia Seperti aku telah mati sebelum mati Dan membawa dari sana kemasyuran Dan keterkenalan ini Sebab itu jadilah kebangkitan Dan dengan demikian lihatlah kebangkitan Menjadi kebangkitan adalah syarat yang diperlukan Agar dapat melihat segala sesuatu Sebagaimana adanya Sampai engkau menjadi hal itu Tidaklah akan engkau ketahui dengan sempurna Apakah hal itu terang atau gelap Jika engkau adalah akal Engkau akan mengetahui akal dengan sempurna Jika engkau menjadi cinta Atau engkau ketahuinya lah Sumbu cinta Akan kunyatakan dengan jelas bukti dari pernyataan ini Jika ada pengertian yang tepat untuk menerimanya Buah arah mudah diperoleh di sekitar sini Jika ada burung memakam buah arah yang mau bertamu Semuanya saja Lelaki ataupun perempuan di seluruh alam Tidak ada hentinya dalam segera dan tengah mati Anggaplah kata-kata mereka sebagai wasiat seorang ayah kepada anaknya Yang disampaikan pada saat seperti itu Sehingga dengan demikian Semoga tumbuh di hatimu Timbangan dan belas kasih Supaya agar kebencian kecemburuan Dan permusuhan dapat tercapu Padanglah sesamamu dengan cara demikian Sehingga tabarkan hatimu dengan belas kasih Bagi sekaratnya Semua yang mesti datang akan datang Anggaplah dia sudah datang disini dan kini Anggaplah sahabatmu sedang sekarang dan tengah mati Dan jika kehendak-kehendak yang mengetingkan diri sendiri menghalangimu Dari pandangan seperti ini Buanglah kehendak seperti ini dari dadamu Dan jika engkau tidak mampu Jangan terus berdiam diri dalam keadaan tidak mampu itu Ketahuilah bersama dengan setiap ketidakmampuan terdapat yang membuat tidak mampu Ketidakmampuan itu adalah sebuah belenggu Dia mengikatmu dengannya Kau harus membuka matamu untuk menatap dia yang mengikatkan belenggu Karenanya permohonlah dengan rendah hati katakanlah Wahai sang pemandu kehidupan Sebelumnya aku merdeka Dan kini aku terjatuh dalam keterkeikatan Gerangan apakah sebabnya Telah lebih keras dari sebelumnya Ku injak-injakan kakiku pada kejahatan Karena kau melah sang maha kuasa Dan aku senantiasa berada dalam kerugian Selama ini aku tuli pada seruanmu Serunya mengaku-ngaku diri seorang menghancur berhala Padahal sesungguhnya aku adalah seorang penguat berhala Apakah lebih patas bagiku merenuh Tentang karya-karyamu atau tentang kematian Kematian itu pakaikan musim buku Dan engkau adalah akar yang merupakan sumber dari dedaunan telah bertahun lamanya Kematian ini memukul-mukul genderangnya tetapi hanya Ketika telah terlambat telingamu bergerak mendengarkan Dalam kesakitannya manusia yang lalai Menjeri dari kendalaman jiwanya Wahai aku tengah sekarang Apakah baru sekarang ini Kematian membuatmu sadar akan kehadirannya Tenggorokan kematian sederhana teriakan terikannya Genderangnya robek karena kerasnya pukulan-pukulan yang diterimanya Tetapi engkau menghancurkan dirimu sendiri dalam remeh temeh Baru kini engkau menangkap rahasia kematian Terima kasih telah menonton! Aku bukanlah orang Nasrani Aku bukanlah orang Yahudi Aku bukanlah orang Majusi dan aku Bukanlah orang Islam Keluarlah lambaui kegasan sepitmu tentang benar dan salah Sehingga kita dapat bertemu dalam suatu ruang nurni Tanpa dibatasi sebagai prasangka atau pikiran yang gelisah Dalam terangmu Aku belajar mencintaimu Dalam keindahanmu Aku belajar menulis puisi Kau senantiasa menari dalam hatiku Meski tidak ada seorang yang melihatmu Dan terkadang aku pun ikut menari bersamamu Dan sungguh Penglihatan aku inilah yang menjadi inti dari seniku Hakikat yang maha pengasih hadir secara langsung Laksana sinar matahari yang menerangi bumi Namun kasihnya Tiada berasal dari berbagai bentuk yang ada di bumi kasihnya Melampaui setiap bentuk yang ada di bumi Sebab bumi ini Dan segala isinya tercipta sebagai perwujudan dari kasihnya Jika kau ingin melihat wajahnya Maka tengoklah pada wajah sahabatmu tercinta Sekian lama aku berteriak memanggil namamu Sambil terus-menerus mengetuk pintu rumahmu Ketika pintu itu terbuka Aku pun terhenyak Dan mulai menyadari Sesungguhnya selama ini Aku telah mengetuk pintu dari dalam rumahku sendiri Demi Allah Ketika kau melihat jati dirimu sebagai yang maha indah Maka kau pun akan menyembah dirimu sendiri Dimana saja kau berada Apapun keadaanmu Cobalah selalu menjadi seorang pecinta yang senantiasa dimampu oleh kasihnya Sekali kau dikuasai oleh kasihnya Maka kau akan hidup menjadi seorang pecinta yang hidup Bagaikan dalam basura Dan kau akan tetap hidup Hingga hari kebangetan itu tiba Lantas kau pun akan dibawa ke dalam surga dan hidup kekal selamanya Namun Jika kau belum menjadi seorang pecinta Maka pada hari pembalasan Seluruh pahalamu tak akan dihitung Pada hari kebangetan Pada hari kebangetan Orang-orang akan berjalan sempoyongan di depanmu Mereka akan menggigil dengan wajah pusat karena ketakutan Maka aku akan membelu kasihmu dan berkata kepadanya Mintalah apa saja Mintalah atas namaku Ketika aku mati sebagai manusia Maka para malaikat akan datang dan mengajakku terbang ke langit tertinggi Dan ketika aku mati sebagai malaikat Maka siapa yang akan mendatangiku Kau tak akan pernah dapat membayangkannya Hari ini seperti hari lainnya Kita terjaga dengan perasaan hamba dan ketakutan Namun janganlah tergesa melarikan diri dari kenyataan pahit Ini dengan pergi berdoa atau membaca kitab suci Lepaskan semua tindakan mekanis yang berasal ketak sadaran diri Biarkan keindahan sang kasih menjelma dalam setiap tindakan kita Ada beratus jalan untuk berlutut dan bersujud kepadanya Diamlah cinta adalah sebutir Permata yang tak bisa kau lemparkan sembarangan umpanya Sebutir batu Mintalah sesuatu kepada aku Begitu kau berkata suatu ketika aku tertawa dan berkata Aku telah cukup bersamamu Tanpa kehediranmu Seluruh dunia ini hanyalah sebatang kayu Yang mengapung dan terombang ambing di semudramu Yakinlah Di jalan cinta ini Tuhan akan selalu bersamamu Tak ada pilihan lain bagi jiwa Selain ini mengasihi Namun pertama kali jiwa harus merangkap dan merayap di antara kaki para pecinta Hanya para pecinta yang dapat lepas dari perangkap dunia dan akhirat Hanya hati yang dipenuhi dengan cinta yang dapat menjangkau langit tertinggi Bukan mawar kemuliaan Hanya dapat bersemi di dalam hati para pecinta Segalanya yang kau lihat mempunyai akhir dengan dunia yang terlihat Bentuk akan berubah Namun inti sarinya tetaplah sama ketika sedih Aku bersinar bagaikan bintang pagi Ketika patah hati Hakikatku justru tersingkap sendiri Ketika aku diam dan tenang seperti bumi Tangisku bagikan guntur yang menggigilkan surga di langit tertinggi Hati manusia selalu terbuka dan dapat menerima segalanya Semua yang baik dan buruk Menjadi bagian dari sufi Aku kehilangan duniaku Ketenaranku dan pikiranku Ketika matahari terbit maka semua bayang-bayang lenyap Aku berlari mendahuli bayang-bayang tubuhku yang lenyap saat aku berlari Namun cahaya matahari itu berlari mendahuliku dan membunuhku Hika aku pun berjatuh Dan bersujud pasrah di telan samudera tilaunya yang menyesona Aku ingin melihat wajah membalas batang pohon Pada matahari pagi Dan pada langit yang tambah warna Karena cinta segalanya menjadi ada Dan hanya karena cinta pula Maka ketiadaan nampak sebagai keberadaan Badan ini hanyalah suatu cermin surga Energinya membuat para malaikat sembuh Kemurnianya membuat malaikat serap im terkejut Dan iblis yang berdiam di urat-urat bernafsu pun mengigil takut Kau lebih mahal dibanding surga dan bumi Apa yang bisa aku katakan lagi Kau tak mengetahui bahwa selama ini segala berharga telah menjadi milikmu Janganlah menjual dirimu dengan harga murah Sesungguhnya dirimu sangatlah mahal di mata Tuhan Cintaku badannya adalah hakikat jiwaku Hidupku adalah gelora yang selalu menimukannya Aku hidup seperti seorang gizi Pengembara aku tak pernah menetap di tempat yang sama Namun setiap malam aku selalu bernyanyi Dan menari ditemani bintang-bintang di bawah langit yang sama Kematian ku adalah perkawinanku dengan keabadian Meski aku terbakar habis namun aku tetap tertawa Karena abuku masih tetap hidup Aku telah mati ribuan kali namun abuku selalu menari dan lahir kembali dengan ribuan wajah baru Di gurun pasir tanpa patas aku kehilangan jiwaku dan menemukan pemengawar ini Aku telah melihat wajah mulia sang raja Dia adalah mata dan matahari surga Dia adalah teman seperjalanan dan menyembah semua makhluk Dia adalah jiwa dan alam semesta yang melahirkan jiwa-jiwa Dia menugrahkan kebijaksanaan dan kebijaksanaan Kemurnian pada kemurnian Dia adalah tikar sembah yang bagi jiwa orang-orang suci Setiap atom di tubuhku berlompatan sembaring menangis dan terharu Berpujilah Tuhanku Apapun yang mereka katakan atau pikirkan Aku tetap ada di dalam kau Karena aku adalah engkau Tak seorang pun dapat memahami hal ini Sampai ia mampu melampaui pikirannya sendiri Jika kau dapat bertemu dengan jati dirimu meski hanya sekali Maka rahasia dari segala rahasia akan terbuka bagimu Wajah dari yang maha tersembunyi Yang ada di luar alam semesta Ini akan nampak pedat cermin persepsimu Setiap pengelihatan tentang keindahan akan menyapa Setiap perkataan yang manis akan memudar Namun janganlah kau berputus asa Karena mereka semua datang dari sumber yang sama Dari keabadian Masukilah keabadian itu Maka kau akan melihat segala sesuatu tumbuh dan berkembang berhidup baru Yang kegembiraan baru bagimu Ayat-ayat Tuhan itu tersimpan di hati langit yang paling rahasia suatu hari Sampai hujan Ayat-ayat Tuhan itu akan jatuh dan menyebar Hingga misteri keikhlasan Akan tumbuh menghijau di seluruh dunia Jika kau berputar mengelilingi matahari Maka kau pun akan menjadi matahari Jika kau berputar mengelilingi seorang guru Maka kau pun akan bersatu dengannya Kau akan menjadi seputir bermata Jika kau menarik mengelilingiku Dan kau akan berkelip seperti emas Jika kau menarik mengelilinginya Kau hanya memerlukan aura anggur Karena Ma'rifat akan menyala dengan sendirinya dari kesunyian hatimu Setelah mencium aroma anggur itu Seperti juga nyala api Akan tersilap dan berkoba dari aroma anggur Bayangkan jika kau adalah anggur itu sendiri Sufi adalah seorang lelaki Atau seorang perempuan yang telah patah hati terhadap dunia Kekasih beri aku kesempatan untuk Selalu mengetahui bagaimana cara menyambutmu Dan sudutlah obor di tanganmu Agar membakar habis rumah keekuanmu dalam diriku Sembunyikan rahasiaku dalam harta karun jiwaku Sembunyikan perasaan ekstasi itu dalam diri Jika kau menemukan aku Maka sembunyikan aku dalam hatimu Sadarilah kemampuan ini sebagai kebenaran mutlak Ingatlah bahwa Nabi Muhammad pernah berkata Suatu Penglihatan tentangnya adalah suatu berkah yang tak terhingga Setiap daun dari sebatang pohon Membawa suung tay firman dari dunia yang tak terlihat Lihatlah tiap-tiap daun yang jatuh Ketanah sebagai suatu berkah darinya Segala sesuatu di alam ini senantiasa menari dalam harmoni Bernyanyi tanpa lidah Dan mendengar tanpa telinga Semua itu adalah berkah yang tak terhingga darinya Isi aku dengan anggur dari hene Biarkan anggur itu meredam pori-poriku Hingga keindahan dari yang maha akung akan terungkap Kepadaku inilah arti berkah bagiku Jika kau mendefinisikan dan membatasi aku dengan sebagai konsepku Maka kau akan kelaparan dengan dirimu sendiri Lalu aku pun Akan jatuh ke dalam suatu kotak yang terbuat dari kata-kata Dan kotak itu adalah peti mayatmu sendiri Aku tidak tahu siapa sebenarnya aku Tapi ketika aku berjalan ke dalam diriku Maka aku pun terkejut Keniataku adalah suara milikmu Buma yang terpantul dari dinding ke ilahia Jati diri adalah cahaya Cinta ilahia adalah matahari keagungan Sinannya adalah firma Dan makhluk adalah bayang-bayangnya Perkecillah dirimu Maka kau akan tumbuh lebih besar daripada dunia Tidakan dirimu Maka jati dirimu akan terungkap tanpa kata-kata Ketika kami mati Jangan cari pusaka kami di bumi Tapi temukan di dalam hati para pecinta Ketika pikiran di lambawi Maka keindahan cinta pun dapat menghampiri Berjalan dengan anggur Serta membawa secangkir anggur di tangannya Ketika cinta di lambawi Maka yang Maha Esa pun datang menghampiri Ia adalah zat yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata Dan hanya bisa disebut sebagai itu Setiap orang yang tinggal jauh dari sumbernya Dari jati dirinya Maka ia akan Selalu rindu untuk kembali ke masa ketika ia masih dipersatukan dengannya Surga dibuat dari asap hati yang terbakar habis Dan mereka yang diberkahi Tuhan adalah orang yang hatinya telah terbakar habis Awan-awan berada dalam kehandingan meski penuh dengan berjuta kilat Cintakan memberi kelahiran baru bagi para filosof Berkala atau jiwaku adalah ombak dalam samudera kemuliaanmu Dan dalam kehandingan alam semesta Beserta segala isinya tenggelam di dasar samudera kemuliaan Manusia ibarat suatu pesan lahan Setiap pagi selalu saja ada tamu baru yang datang Kembiraan kesedihan Ataupun keburukan lalu kesadaran Sesaat datang sebagai seorang tamu yang tak diduka Sambu dan hibur mereka semua Sekalibu mereka semuanya membawa duka cita Sambu dan hibur mereka semua Sekalibu mereka hanya kasar menyabu dan mengosongkan isi rumahmu Lakukan setiap tamu dengan hormat sebab mereka Semua mungkin adalah para utusan Tuhan yang akan mengisi rumahmu Dengan beberapa kesenangan baru Jika kau bertemu dengan biiran yang gelap atau kedenggian Atau beberapa persangka yang memalukan Maka tertawalah bersama mereka Dan undanglah mereka masuk ke dalam rumahmu Berterima kasihlah untuk setiap tamu yang datang ke rumahmu Sebab mereka telah dikirim olehnya sebagai pemandu Saat kau datang ke dunia ini Suatu tangga telah ditempatkan di depanmu Dan tangga itu akan mengantang kepadanya Dari bumi ini kau punai menjadi tumbuhan Dari tumbuhan kau punai menjadi hewan setelah itu Kau punai menjadi manusia Makhluk yang mewarisi pengetahuan melalui akal dan iman Lihatlah tubuhmu merupakan turunan dari debu Tetapi bagaimana bisa tubuhmu menjadi begitu sempurna Lalu mengapa kau takut dengan kematian Ketika kau berhasil melampaui bentuk manusia ini Maka tak diragukan lagi kau akan menjadi malaikat Dan membumbung melampaui lapisan-lapisan langit tertinggi Tetapi janganlah berhenti di sana Bahkan badan surga wimu itu akan tetap tumbuh menjadi tua Lompaui lagi surga itu Dan melompatlah ke dalam samudera kesandaran yang mahal luas Biarkan dirimu yang bagaikan setetes air itu Menjelma seratus samudera Tetapi jangan berfikir Bahwanya setetes air itulah yang telah menjelma samudera Sebab samudera juga telah menjadi setetes air Diamlah Dengarkan suara dalam dirimu Ingatlah firman pertamanya Kita melampaui setiap kata Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!